Suara gue di situ kelihatan berat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu chapter 7, Cash and Account Receivable. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Marissa Jasminda Roza, dan saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alda Mollidia. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memberikan terima kasih kepada Bapak Separta yang telah memberikan tugas kali ini. Baik, mungkin kita lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama di sini ada soal eksersis 7.9. Nah, di soal ini itu bisa dilihat. Ini ada computing, computing, bed steps and prepare journal entries. Nah, the trail balance before adjustment of Estefan show the following balance. Nah, jadi di soal eksersis 7.9 ini, kita di sini ada uji coba saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sini itu ada data. Data yang pertama itu ada account receivable sebesar Rp80.000. kemudian ada allowance for depo account sebesar Rp1.750.000. Dan ada sales revenue sebesar Rp580.000. Nah, instruksinya itu di sini kita diminta untuk memberikan lagi dengan asumsi bahwa penyisihan adalah untuk menyediakan pelotong ragu-ragu dengan dasarnya di sini. Dengan dasarnya itu yang pertama 4% dari piutang bruto dan yang B itu 5% dari piutang bruto dan penyisian piutang tak tertagi mempunyai Rp1.700 saldo di kredit. Seperti itu. Untuk pembahasannya, kita next. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi, yang pertama itu kan kita diminta 4% dari piutang bruto, kan? Nah, jadi di sini ada account receivable-nya Rp80.000. Rp80.000 dari mana? Rp80.000 dari soalkan dari sini. Ini ada Rp80.000. Nah, kemudian di sini percentage-nya itu 4% karena memang dimintanya 4%. Kemudian ada required allowance for depo account-nya sebesar Rp3.200. Itu Rp3.200 didapat dari mana? Rp3.200 itu didapat dari dikali 4%. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini ada beginning allowance for depo account. Nah, untuk beginning allowance for depo account. Jadi, tinggal dipendain aja sehingga bedtap expense-nya itu kita jumlakan dari Rp3.200 ditambah Rp1.750 hingga hasilnya itu Rp4.010. Nah, jadi bedtap expense-nya itu diketahui sebesar Rp4.950 dan allowance for double account-nya itu sebesar Rp4.950. Nah, yang B ini dia diminta 5% dari diutang bruto. Nah, jadi kita ketahui bahwa sales atau penjualannya itu sebesar Rp580.000 Nih, di sini. Ada sales revenue kan? Rp580.000 Kemudian percentage-nya itu tadi 5%. Terus bedtap expense-nya itu didapat Rp29.000 itu dari Rp580.000 dikali 5%. Nah, sehingga didapat bedtap expense-nya itu sebesar Rp29.000 dan allowance for double account-nya Rp29.000. Ya, terima kasih Kak Alda telah menjelaskan tentang soal nomor yang E7.9. Jadi, sekarang aku mau ngejelasin tentang E7.16. Di situ kita itu disuruh menjurnal pelbagai transaksi pihutang ya, teman-teman. Nah, jadi di sini udah ada apa sih saldo sebelum penyesuaian. Di sini ada account receivable. Akun receivable di sini ada Rp82.000. dan di sini ada allowance for double account itu sebesar Rp1.500.000. Jadi, di sini ada allowance for double account-nya sebesar Rp1.750.000. Sama sales revenue-nya itu Rp430.000. Nah, di sini itu instruction-nya disuruh menggunakan data di atas buatlah jurnal entry yang diperlukan untuk mencatat setiap kasus berikut. Jadi, yang pertama itu untuk pendapatkan tambahan duang tunai MISUMI itu memperhitungkan tanpa jaminan kerugian kredit sebesar Rp20.000.000. pihutang usaha dengan steel finance dan biaya keuangannya adalah 10% dari jumlah yang diperhitungkan. Terus, yang nomor duanya itu untuk memperoleh pinjaman satu tahun sebesar Rp55.000.000 MISUMI menugaskan Rp65.000.000 akun pihutang tertentu ke Obihiro Financial. Biaya keuangan adalah 8% dan pinjaman uang tunai diterima dari rekening disedahkan ke Obihiro Financial. Terus, yang ketiga itu perusahaan itu ingin mempertahankan penyisihan pihutang tak tertagih sebesar 5%. Terus, yang keempat itu berdasarkan analisis tunjangan sebesar Rp5.800.000 harus dilaporkan. Asumsikan tunjangan tersebut mempunyai saldo kredit sebesar Rp1.100.000.000. Lanjut, Kak. Nah, jadi ini ada jawaban untuk E7.16 ya, teman-teman. Jadi, di sini ada akun akun debit sama kreditnya. Nah, di sini tuh cash-nya itu Rp18.000. Rp18.000.000.000 itu dapet dari mana? Itu dapet dari factoring free dikurang sama akun acceptable. Jadi, kita tuh awalnya nyari ini-nya dulu apa? Factoring free-nya dulu. Factoring free-nya itu berapa? Factoring free-nya itu dari Rp20.000.000.000 itu dikali 10%. Jadi, dapet hasilnya itu Rp2.000.00.000.000. Terus, akun recefable-nya itu Rp20.000 dapat dari mana? Itu ada di soal ya, teman-teman. Di soal yang nomor satu, dia kan ada, Misumi memperhitungkan tanpa jaminan kerugian kredit sebesar Rp20.000. Jadi, taruh Rp20.000 di situ. Terus, baru kita taruh cash-nya di Rp18.000. Baru kita bisa tahu cash-nya dari factoring free dikurang sama akun recefable. Terus, yang kedua itu ada cash Rp59.800, finance free-nya Rp5.200 sama kone recefable-nya Rp65.000. Itu dapat dari mana? Finance free sama juga kayak factoring free. Finance free-nya itu Rp65.000 dikali 8%. Dapat Rp5.200. Nah, kone recefable-nya itu ada di soal, terus cash-nya juga sama Rp65.000, dikurang Rp5.200. Jadi, dapat hasilnya Rp59.800. Nah, terus yang ketiga itu ada bed-debt expense sama allowance for the full account. Nah, bed-debt expense itu dapat dari mana? Rp1.700. Dia itu dapat dari Rp82.000 x 5%. Dikurang sama piutang tatat tagihnya. Piutang tatat tagihnya itu ada Rp1.750. Nah, jadi hasilnya Rp4.700. Nah, loan for the full account-nya juga sama tuh Rp4.700. Ya, seperti itu jawaban soal nomor 2. Lanjut, Kak Alda. Bisa di-unmit, Kak Alda? Baik. Mohon maaf ya. Jadi, kita lanjut di sini. Soal dari exercise 7.23. Nah, ini tuh ada Petit Cash. Di sini itu, ini merupakan Petit Cash dari layanan perbaikan mobil dari Fisdale ini kan. Nah, itu merupakan sebuah perusahaan perseorangan dan berisi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada content and currency. Coin and currency itu sebesar 10.20. Terus ada postage time atau perangkok itu ada 7.90. yang selanjutnya ada N-I-O-U from Rich. Itu ada 40.00 dan check payable atau check hutang ke bengkel mobil. Itu ada 34.00. Terus yang di lima ini ada voucher sebagai berikut. Nah, voucher ini kan kebagi-bagi lagi nih. Ini ada untuk perangkok. Untuk perangkok itu sebesar 20.00. Terus ada juga untuk dua tiket Piala Premier untuk Nick Fisdale itu sebesar 170.00. Sama printer cleaning itu sebesar 14.35. Nah, lalu di sini akun buku besar umum Petit Cash mempunyai saldo sebesar 300.00. Ini diketahui kan. Nah, di sini ada instruksinya nih teman-teman. Instruksinya itu kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat penggantian dana dari Petit Cash ini. Nah, untuk jawaban dari eksersis 7.23 ini yang pertama itu ada sebesar 27.90. Ini didapat dari mana? Kok jadi tiba-tiba 27 gitu kan? Ini didapat dari di sini kan kita diketahui ya. Ini ada postage stamp. Di sini yang perangkok itu ada 7.20. Nah, ditambah sama stamp-nya ini yang dari pocer tadi. Stamp-nya kan 20.00. sehingga hasilnya itu 27.40. Terus untuk employee loan receivable-nya 40.00 ini dapat dari sini. Ini dari employee ini. Terus ini yang 34.00. Ini yang 34.00. 170.00. Ini yang 34.00 itu dari sini ya teman-teman. Terus yang 170.00-nya itu dari sini. terus ada supplies yang printer itu selesai 14.014.35 itu diambil dari printer cleaning ini. Kemudian sehingga jika kita jumlahkan 27.90 ditambah 40 ditambah 34 4 ditambah 170 ditambah 14.35 itu hasilnya 24.4. Nah, selanjutnya maka petty cash-nya itu sebesar 289.80 dan cash-nya 289.80 ini diambil dari mana? Ini diambil dari 300 ini dikurangi sama coin and currency jadi 300 dikurangi 10.20 hasilnya 289.8 ini sudah betul kan? Oke, next kak. Oke, makasih yang nomor yang soal P7.6 itu kan dia itu disuruh jurnal berbagai transaksi piutang ya jadi disini itu ada rakuran keuangan stansia SA tanggal 30 Desember 2021 nah jadi disini ada nah disini itu ada piutang Wessel itu ada sebesar 36.000 not receivable terus ada account receivable 182.100 dan terus ada juga dikurangi allowance for the full account itu ada 17.300 jadi dapat hasilnya 200.800 nah disini ada transaksi pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut jadi disini itu ada piutang usaha account receivable itu sebesar 138.000 yang dikumpulkan termasuk piutang sebesar 60.000 yang diperbolehkan diskon penjualannya itu 2% terus abis itu 5.300 itu diterima sebagai pembayaran atas rekening yang dihapuskan dari pembukuan itu karena berharga pada tahun 2022 nah disini ada petunjuk bangun kembali rekening piutang terus abis itu yang ketiga itu ada rekening pelanggan sebesar 17.500 itu dihapuskan sepanjang tahun dan pada akhir tahun penjisihan piutang tetagi itu diperkirakan membutuhkan saldo sebesar 20.000 nah estimasi perkiran ini didasarkan pada analisis umum piutang nah ini kita disuruh ngapain instruksinya instruksinya ini itu disuruh siapkan semua jurnal entry yang diperlukan untuk mencerniminkan transaksi di atas ya bisa di next Kak Alda nah jadi disini ada jurnalnya ya disini ada jurnal berbagai transaksi piutang yang pertama itu ada cash nah cashnya itu ada 136.800 sales discount nya itu 1200 sama account recevable nya itu 138.000 nah ini tuh cashnya itu kenapa dapet 136.800 itu dapet dari 60.000 60.000 itu dari yang soal nomor satu itu yang piutang sebesar 60.000 dikali 2% nah habis itu dapet kan hasilnya sebentar ya 60.000 dikali 2% dapet hasilnya 1200 itu di sales discount terus abis itu dikurang sama account receivable jadi 138.000 dikurang 1200 itu hasilnya bakalan jadi 136.000 terus yang kedua itu ada account receivable sama allowance for the full pound nah disini account receivable nya itu sebesar 5.300 ya itu dapet dari mana itu dapet dari transaksi pada tahun 2022 yang kedua itu kan receivable diterima 5.300 kan ya jadi ditulis account receivable nya 5.300 terus allowance for the full account nya juga 5.300 terus yang di urinal ketiga itu ada cash sama account receivable itu juga 5.300 soalnya kan di soalnya yang keempat itu ada allowance for disini itu ada allowance for the full account jadi disini ada allowance for the full account disini ada 17.500 sama receivable itu 17.500 juga terus abis itu yang terakhir jurnal terakhir itu ada bedtap expense itu 14.900 sama allowance for the full account itu 14.900 itu tuh dapet dari mana dari 17.300 itu 17.300 itu dari penyisihan piutang ragu-ragu ya teman-teman terus abis itu ditambah 5.300 terus dikurang lagi sama 17.500 dapet hasilnya itu 5.100 terus abis itu udah kan itu di keep dulu hasil yang 5.100 terus abis itu ada lagi nih yang bawah itu 20.000 baru dikurangin sama 15.100 itu 20.000 itu dapet dari mana itu ada di transaksi yang keempat yang penyisihan piutang tata lagi itu dibutuhkan 20.000 jadi 20.000 dikurang sama 5.100 yang udah kita hitung dapet hasilnya abis itu udah di jumlah abis itu udah hasilnya jadi 14.900 udah selesai Kak Marissa udah oke mungkin cukup sekian yang dapet aku dan Kak Marissa sampein kurang lebihnya mohon maaf dan buat teman-teman tadi aku udah korupsi sedikit ya mohon maaf banget tadi disini ini ternyata yang petty cash ini itu bukan 244 teman-teman habis itu kan 27.90 ditambah 40 ditambah 34 ditambah 170 ditambah 14.35 itu itu harusnya 286.25 nah jadi yang petty cash ini harusnya seolahnya 286.25 itu mohon maaf ya teman-teman udah koreksi sedikit nah ini 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 anjir anjir ini yang anjir ini 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 Terima kasih.